Amanda Manopo mengaku sering pura-pura bahagia, bukti belum move on dari Billy Syahputra. Percintaan toko utama senetron ikatan cinta, Amanda Manopo dan Billy Syahputra seolah tak ada habisnya diulik netizen. Meski telah lama putus, nyatanya masih banyak netizen yang berharap agar Billy Syahputra dan Amanda Manopo kembali bersama. Apalagi belum lama ini, Billy Syahputra kedapatan menyukai foto terbaru Amanda Manopo di akun Instagramnya. Hal ini makin memperbesar harapan para fans untuk kembali melihat Billy Syahputra dan Amanda Manopo kembali bersama. Tak sampai di situ, para fans Amanda Manopo pun mengetahui betul bila sang idola kini tengah terpuruk dan berkutat dengan pekerjaannya. Bahkan para fans Amanda Manopo menuding sang idola tak bahagia selepas putus dari Billy Syahputra. Melihat Amanda Manopo begitu keras berjuang untuk bahagia, seorang netizen kemudian usil bertanya soal tips agar Amanda Manopo bisa pura-pura bahagia di hadapan media. Bagi tips pura-pura bahagiannya dong Amanda, kata seorang netizen di kolom pertanyaan Instagram Amanda Manopo. Dengan santai Amanda Manopo menjawab pertanyaan dari netizen. Menurut bintang sinetron ikatan cinta ini membiarkan luka sembuh dengan sendirinya adalah cara terbaik untuk terlihat bahagia. Hembiarkan itu menyakiti, biarkan itu sembuh, lalu lepaskan, kata Amanda Manopo. Tak cukup sampai di sana, seorang netizen kembali bertanya bagaimana Amanda Manopo berdamai dengan masa lalunya. Gimana caranya menerima masa lalu, ucap seorang netizen lagi. Lagi-lagi jawaban bijak Amanda Manopo membuat netizen kagum. Amanda Manopo mengaku tak pernah ingin bergulat dengan masa lalunya. Bagi Amanda Manopo masa lalu hanya sebuah pelajaran hidup yang tak pernah bisa lepas dari dirinya. Jangan pernah jadi tawanan masa lalumu, itu hanya pelajaran bukan hukuman seumur hidup, ujar Amanda Manopo lagi.